Hai semuanya apa kabar anda bersama Pak Tua disini Pak Tua akan mengajak anda untuk mengenali lebih dekat tanaman genjer genjer adalah keluarga enceng-encengan yang memiliki nama internasional adalah limnon karis flava atau sawah flower rose tumbuhan ini banyak kita jumpai di sawah-sawah atau di rawa-rawa yang berair dangkal biasanya genjer tumbuh diantara rimbunan kangkung atau juga bercampur dengan enceng gondok genjer memiliki bunga warna kuning yang menarik lalu berubah menjadi buah yang didalamnya banyak mengandung biji untuk pembiakannya genjer kerap disepelekan sayuran ini dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai sayuran masyarakat kelas bawah namun siapa sangka tumbuhan air ini memiliki banyak kandungan zat yang baik untuk kesehatan manfaat genjer ternyata ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit sayuran ini memiliki kandungan serat yang tinggi yang baik untuk melancarkan proses pencernaan mencegah sembelit menstabilkan gula darah dan mengikat lemak dalam tubuh genjer mengandung protein yang cukup tinggi dalam 100 gram genjer ternyata mengandung protein sebesar 1.7 gram yang bisa menjadi sumber energi yang akan menambah stamina tubuh dan otot kita dilaporkan dalam setiap 100 gram genjer mengandung kalsium sebanyak 62 miligram kalsium tentu kalsium ini sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi kita serta mencegah terjadinya osteoporosis dilaporkan juga dalam 100 gram genjer terkandung di dalamnya fosfor seberat 33 miligram luar biasa bukan genjer juga mengandung jad besi kandungan jad besi di dalam genjer sebesar 2.1 miligram dalam setiap 100 gram itu sebabnya genjer bisa membantu seseorang kekurangan darah atau anemia genjer juga mampu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kandungan vitamin C pada sayuran genjer dapat mengikat lemak jenuh pada tubuh daun genjer sangat direkomendasikan bagi anda yang menerita dengan hiperglykemia atau yang disebut memiliki kadar gula dalam darah melebihi batas normal genjer juga baik sebagai antibiotik alami karena kandungan flavonoid dan vitamin C yang cukup tinggi antibiotik alami ini diperlukan oleh tubuh untuk menangkis serangan virus dan bakteri yang terakhir adalah menambah selera makan anda sayuran genjer mampu meningkatkan napsu makan anda hmm selain dihidangkan dalam bentuk tumisan genjer juga bisa diurap atau dilalap dengan oncom dan sambal terasi hmm dimakan bersama nasi liwet atau nasi yang yang masih hangat tentu napsu makan anda akan bertambah nah itulah beberapa rangkuman genjer untuk anda ketahui jika anda ragu-ragu untuk mengkonsumsi genjer karena masalah kesehatan alangkah baiknya anda konsultasi dulu pada dokter oke demikianlah info singkat dari Pak Tua terima kasih anda telah menonton video ini silahkan tinggalkan jejak komentar like dan subscribe sampai jumpa pada video berikutnya dan semoga anda berbahagia terima kasih sampai jumpa di video berikutnya